Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded Saya munculin disini ya Dari, ini kurang besar kayaknya Bentar, saya besarin Nah, ya Dari Sulfi Kardevi Kok bikin cara, konten cara Cooperating di marketplace Facebook yang menarik, terima kasih Oke, jadi kita tampung dan kita langsung Buatkan videonya teman-teman Tapi sebelum kita bahas kesana Kembali lagi bersama saya Sean Dress Dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology Dan digital automation untuk tingkatkan Omset business kamu Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana Contoh copywriting dan apa aja yang bisa Teman-teman optimalkan, khususnya Buat teman-teman disini yang jualan di marketplace Facebook, ya Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya Teman-teman Nah, disini sebenarnya saya udah lama gak jualan Di marketplace Facebook, ya Jadi dulu waktu tahun sekitar 2019-2020 Itu saya aktif jualan disana Karena waktu itu jualan produk retail, ya Tapi kalau sekarang sih gak sendiri Maksudnya ya ada Beberapa klien aja yang dibantu Tapi saya gak secara aktif jualan disana Cuman yang lagi fresh Teman-teman ada beberapa yang saya jual ya Barang-barang bekas saya punya, ya Saya ingin jual teman-teman Dan saya ngetes untuk saya melakukan Jualan di marketplace itu kayak gimana, ya Jadi marketplace teman-teman Itu teman-teman bisa langsung hard selling aja Gak masalah, ya Kenapa? Karena Marketplace Facebook itu kan sama pada marketplace kayak Shopee atau Tokped Apa maksudnya sama? Karena kalau misalkan orang Misalkan saya nih Saya kalau masuk ke marketplace Facebook Tujuan saya apa? Ya mencari barang-barang Jadi intent saya untuk beli itu lebih tinggi Dibandingkan saya masuk ke Facebook yang biasa Kalau Facebook yang biasa Tujuan saya apa? Ya cari iburan Cari key point status teman-teman Key point story-nya Key point feed terbarunya Ada bahas apa nih, ya Kalau di marketplace Facebook Tujuan kita masuk ke marketplace Ya untuk melihat Atau untuk beli produk atau jasa Makanya teman-teman disini Kalau jualan di marketplace Facebook Itu langsung hard selling aja Gak masalah Ya Jadi gak perlu kata-kata yang terlalu persuasi Kayak gimana-gimana Nanti saya kasih dulu contoh saya ya Jadi gak perlu kayak Misalkan teman-teman jualan apa? Teman-teman jualan kursi ergonomis gitu kan Teman-teman gak perlu bilang kayak Bayangkan Jika Anda duduk di kursi ini Kerjaan Anda tetap produktif Itu menurut saya gak perlu Kalau di marketplace Facebook Kenapa? Karena orang udah tahu tentang hal tersebut Sebagai contoh Ini Ini Saya jual Ini kapan ya? Kayaknya Dua bulan lalu Tiga bulan lalu ya Jadi Saya sempat jualan ini Teman-teman kursi kantor informa ya Jadi Ini kursi berkas Teman-teman kursi berkas saya pakai Saya rencana mau ganti Terus saya Jualan di Facebook Marketplace Facebook Iseng-iseng Ya Walaupun ada beberapa yang tanya Cuma disini Entah kenapa Kalau di marketplace Facebook itu Last 7 days nya Ya insight nya 0 Karena udah lama gak ada yang tanya lagi Dan udah gak saya optimasi lagi sih Karena kan ini bisa dioptimasi lagi ya Jadi teman-teman bisa renew gitu kan Atau bisa ganti lokasinya Itu teman-teman bisa optimasi Ya Nah Kalau teman-teman lihat Teman-teman di bagian title nya Ini cuma gini aja Kursi kantor informa murah Oke Nah kenapa disini saya kasih informa Ya karena saya belinya informa Karena kalau teman-teman bilang Kursi kantor aja Ya Kayak kesannya kurang gitu kan Apalagi Ya kalau kita bawa nama informa Kan jadi lebih menjual Dan dengan karta murah Nah ini kan lebih menarik ya Boleh tambahkan emotif Sepertinya bebas Oke Nah disini teman-teman Kalau teman-teman lihat deskripsinya Saya cuma menulis kayak gini aja Pay kursi ini sejak tahun 2021 Beli di informa dengan harga 2 juta setengah Alas nama udah jangan jual Mau ganti kursi Semua fungsi masih aman Ini masih oke aja ya Bahkan kalau di marketplace Facebook Itu gini aja udah cukup ya Tapi poinnya yang bisa ditambahkan Itu teman-teman bisa tuliskan kayak COD Atau COD dimana ya Karena saya sempat dulu teman-teman Jualan produk pecah belah Itu di marketplace Facebook ada Ya tapi saya nanti kasih yang Di status-status Facebook ya Itu rame ya Nanti saya kasih contohnya Oke Jadi kayak gini aja boleh teman-teman Langsung hard selling aja Ya gak masalah Karena dulu teman-teman saya pernah coba ya Untuk jualan parfum gantung Oke Ini terlalu banyak bahasa-bahasa menurut saya Setelah saya belajar ya Karena ini kan saya jualannya kurang lebih tahun 2020 Ya 2020 awal yang mana Waktu itu saya belum mendalami cooperating Jadi teman-teman lihat disini Saya kasih terlalu banyak informasi kan Bagaimana hanya dengan 850 ribu rupiah per hari Masalah mobil abadmu terselesaikan Bonus hidungmu yang sakit karena bau juga terselesaikan 27 cent adalah brand mobil parfum terbaru Brand parfum mobil gantung Memang lagi trend dan tidak merusak transport mobil Jadi ini saya kasih terlalu banyak informasi teman-teman Dan hasilnya Waktu itu jualan saya ini nihil Ini poncos Ya walaupun poncosnya saya gak rugi apa-apa sih Karena kan gak keluar iklan Tapi feedbacknya gak ada Lebih bagus feedbacknya yang ini malah Oke Jadi waktu itu saya posting ada berapa Ya lumayan lah ya Sempat miku-miku tapi belum masuk Oke Nah jadi itu beberapa contohnya Jadi teman-teman Kalau dibilang copywriting Facebook yang menarik Kayak gimana Nanti saya kasih contoh Tapi teman-teman harus tuliskan semua poin-poin kayak gini Yang pertama adalah pembayarannya gimana Apakah bisa COD Kalau COD ini bisa area mana Ya Jadi saya sering lihat misalkan kalau Surabaya COD Surabaya area tambah sari Nah ini boleh nih kayak gini Karena yang saya perhatikan Market-market di Facebook marketplace Itu lebih relate yang kayak gini-gini Jadi Teman-teman bisa tambahkan Ya Atau kalau mau bisa tambahkan nomor WA Juga biar lab cepat Terus berikan informasi Produk-produk yang teman-teman mau jual ya Khususnya di bagian fitur-fitur produknya Dan kalau misalkan barangnya bekas Kamu harus kasih ini Kondisinya gimana Oke Karena ini poin-poin penting Yang harus ada Dan harus teman-teman komunikasikan Di copywriting marketplace Facebook Teman-teman Sebagai contoh Ini kayak gini Ini tahun 2019 ya Waktu itu saya yang pegang Secara ingesmen memang gak Terlihat rame Tapi teman-teman Ini salah satu postingan ya Ada postingan yang lain Yang sama persis Jadi kan kita postingan beberapa kali Itu rame Dan konversinya lumayan Oke Jadi teman-teman lihat Ini saya waktu itu jualan payung pantai ya Ini laku keras teman-teman Di Facebook Bahkan salah satu produk Yang waktu itu saya handle ya Untuk Java Home Bear ini Yang paling laris adalah payung pantai ini Kenapa laku keras? Karena waktu saya ketemu Teman-teman sama marketnya Sama orang-orangnya Yang COD Itu mereka kebanyakan pedagang Jadi kayak jualan pentola Jualan apa? Jualan apa? Misalkan jualan es Di pinggir jalan Ini produk ini sangat diminati Karena orang-orang itu Ternyata carinya di marketplace Facebook Jadi kalau teman-teman lihat pun Copywritingnya juga biasa aja Teman-teman Kayak gini Mulai dari 80 ribu aja Udah bisa punya payung Udah bisa punya payung pantai Kita saat mendukung MkM MkM kecil Melalui barang-barang kami Harga tersempurah Memang harga kita paling merok Itu itu Payung pantai atau payung tenda Terus kita kasih Fiturnya Diameternya apa aja Cocok untuk apa aja Sama ada nomor WA-nya Gini aja Itu udah cukup Teman-teman Udah cukup mempersuasi Jadi kalau teman-teman Jualan di Facebook Khususnya marketplace Itu langsung hard selling aja Gak apa-apa Jadi langsung kasih harganya berapa Langsung kasih ini Bisa COD atau enggak Kalau bisa COD COD dimana Terus Fiturnya apa aja Bisa disebutin semuanya Teman-teman Kondisinya Kalau misalkan bekas Berapa persen nih Terus Kalau misalkan ada kerusakan Kerusakannya minusnya di bagian mana Itu teman-teman bisa komunikasikan Langsung di Facebook Gak masalah Dan kurang lebih teman-teman Itu contoh copywriting Untuk marketplace Facebook Semoga menjawab Pertanyaan dari teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital energi dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih